Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah memberi bantuan kepada nelayan secara langsung dan berbentuk tunai, agar kapal dan alat tangkap yang dibeli sesuai dengan kebutuhan serta lebih efektif. Saat bertemu dengan para nelayan di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mengatakan, nelayan kecil membutuhkan bantuan kapal dan alat tangkap yang memadai, mengingat kapal dan alat tangkap mereka telah rusak dan tidak mampu membeli lagi. Pesan saya cuma satu, lindungi nelayan kecil area mereka tempat menangkapnya. Karena itulah harapan hidup mereka. Dan mereka berdoa setiap hari menangkapnya bukan hanya untuk dia saja, anak cucunya masih terus bisa menangkap. Sehingga regulasi undang-undang cipta kerja, kita pasti senantiasa mempertimbangkan aspek kesinambungan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Azikin Sultan, meminta pemerintah mengutamakan dan mempermudah akses perizinan bagi para nelayan kecil. Jangan sampai pemerintah lebih memperhatikan pelaku usaha besar di bidang kelautan dan perikanan. Dengan hadirnya undang-undang cipta kerja, saat ini nelayan lebih diuntungkan, baik dari sisi izin dan perlindungan, serta kesinambungan di bidang kelautan. Kedangkala nelayan kita yang ada di belawan ini merasa tersisi, yang adanya kapal tangkap yang lebih besar dan lebih modern. Sehingga dapat menyusahkan para nelayan-nelayan tradisional. Kehadiran DPR di sini dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Terima kasih telah menonton!